Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai materi kita lanjutkan ke microcontroller Hai jadi definisi yang lalu mengatakan bahwasannya microcontroller ini adalah single chip microcomputer dimana di dalam microcontroller itu sudah ada CPU nya ada memori nya baik itu ram atau ROM kemudian ada juga Hai unit input-outputnya nah kalau microcontroller yang terhubung dengan pinnya adalah semua adalah input-outputnya yang jadi pin memorinya atau pin CPU nya tidak ada terlihat di pin microcontroller nah microcontroller ini banyak pabrikannya atau diproduk-produk produsennya banyak salah satunya adalah microchip Atmel jadi yang kita pelajari di sini adalah microcontroller produksi dari microchip Atmel keluarganya adalah AVR keluarga AVR keluarga AVR karena microcontroller ini emm mudah diperoleh dan harganya terjangkau ya emm affordable jadi kita gunakan microcontroller Atmel ini nah khususnya nanti adalah microcontroller Atmel Atmel 8535 Nah kalau board yang sangat populer saat ini yaitu board Arduino itu juga merupakan isinya adalah microcontroller Atmel 328 jadi keluarganya juga dari at AVR ini ya keluarga AVR Hai baik yang kita bahas khusus itu kita ambil salah satunya saja yaitu Hai AVR Atmel 8535 microcontroller atau MCU disini ya microcontroller unit Atmel 8535 bentuknya seperti ini ada 40 pin ya ini masih bisa kita solder menggunakan solder konvensional yang kita miliki 40 pin ini nama-nama pinnya nama-nama pinnya itu ada alternatif ya nama pin defaultnya itu adalah dari nomor satu sampai nomor delapan itu nama pinnya adalah PB0 sampai PB7 atau port B0 sampai port B7 ya port B0 sampai port B7 ini dianggap sama dengan port B tapi terdiri dari port B0 sampai port B7 kemudian ada port A port A itu dari pin 33 sampai dengan pin 40 ya jadi port A0 nya di pin 40, port A1, port A7 di pin 33 ada lagi port D port D ini dari pin 14 sampai pin 21 ini port D-nya nyangkut disini 1 ya port D7 nya ada disini port D0 sampai port D7 jadi ini dianggap port D yang terakhir adalah port C port C0 dari 22 sampai ke 29 ya port C0 sampai port C7 PIN 10 pin 10 itu adalah VCC berarti suplainya positif 5 volt ini ya bisa juga mungkin ada versi yang low voltage-nya ada 3,3 volt dia bisa berfungsi yang ini kita pakai 5 volt saja yang seperti ini versinya kemudian nomor PIN 11 itu adalah for supply ke ground ground supply nah ini adalah PIN 12-13 adalah PIN kristal ya PIN kristal Kristalnya adalah dihubungkan dengan komponen yang namanya kristal ya yang nanti akan menghasilkan gelombang kota disini ya gelombang kota atau yang mirip gelombang kota untuk sebagai pulsaclock agar mikrokontrol ini berfungsi ya salah satu syarat agar mikrokontrol yang berfungsi dia membutuhkan pulsaclock seperti ini gelombang kota kemudian ada nomor 32 itu PIN RF ini RF ini adalah tegangan referensi eksternal ya tegangan referensi eksternal untuk ADC nanti ya ADC kemudian ada ground ground ini sama dengan ground ini ini adalah semuanya ground dari analog kemudian ada lagi AVC ini adalah VCC dari bagian analognya bagian analog ADC bagian ADC ya jadi ketiga PIN ini ini sebenarnya adalah PIN yang dimiliki oleh analog digital converter dari microcontroller ini ya jadi port A ini nanti fungsinya bisa dua ya bisa dialihkan dari port A biasa menjadi port untuk khusus ADC Oke jadi ADC nanti harus melibatkan tiga PIN ini baik kemudian ini ada fungsi-fungsi yang disebelahnya ini fungsi alternatif sebenarnya ya fungsi selain dari port A itu dia bisa berfungsi sebagai port ADC ADC nya ada channel 0-7 berarti ada 7 tegangan analog bisa diukurnya kemudian di port B ini selain port B itu juga ada fungsi lain yang bisa di bisa di aplikasikan di port B ini ya ini ada XCK ada T1 interrupt nah ini nanti kita pelajari di materi selanjutnya misomo sih kemudian port D ini juga punya fungsi lain ya fungsi lain yang seperti ini RXD TXD interrupt 0 interrupt 1 OC1B saya tadi CP ya port C itu ada beberapa bagian yang menjadi memiliki dua fungsi seperti ini ya selain PC7 diga dia juga dan PC6 dia juga memiliki fungsi T osilator 2 atau isolator inti input dari osilator kemudian PC1 sama PC PD7 PC0 PC1 itu memiliki fungsi eksternal alternatifnya yaitu SD SCL dan OC2 Oke jadi ini fungsi-fungsi alternatifnya itu nanti dipelajari di materi selanjutnya ya jadi materi awalnya ini kita belajar dulu port port dasarnya yaitu port A, port B, port C, dan port D satu lagi pin yang saya lupa adalah pin 9, pin reset reset ini nanti biasanya dihubungkan dengan switch ya jika Anda ingin mereset chip atau mereset IC maka switchnya bisa ditekan ke ground maka IC akan mereset atau mengeksekusi programnya dari awalnya Oke ini pin reset aktifnya aktif rendah dikasih 0 maka IC atau MCU nya akan melakukan proses reset ini adalah penjelasan dari pin-pin tadi ya PCC itu adalah suplai tegangan suplai tegangan yang diubung ke 5 volt GND ya port A, port B, port C dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan kemudian ada diagram blok kita lihat diagram blok dari IC at Mega 8535 diagram blok ini maksudnya adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam dari microcontroller Mega 8535 ya di dalam badannya ada apa di dalam badannya apa di dalam dalam isinya itu ada apa semuanya ada apa ya kita lihat di data setnya saja ini kurang jelas kita lihat di data setnya ini ya nah ini saya Zoom kita Zoom dulu blok diagramnya kita lihat ya kalau blok diagram itu cuma kotak-kotak saja ya tapi ada artinya nah disini ada kita lihat di luar kota ini berarti ini berarti ini adalah pinnya ya pinnya PC0 ya Nah ada pin port A0 ini keluar masuk ya keluar masuk lihat port A0 itu datanya bisa keluar masuk inilah I.O yang maksudnya tadi ya ini I.O nya ini PC0 nya bisa data keluar bisa data masuk kemudian ada apa port D, port D ini bisa keluar bisa masuk datanya jadi bisa jadi bisa di input bisa di output port B juga begitu oke port B kemudian ada pin apa lagi aref tadi ya aref dan AVCC aref dan AVCC ini berhubungan sama rangkaian ADC nya atau analog to digital converternya IC ini ada sumber tegangan utama AVCC dan ground kakinya tadi ya baik kemudian ada pin ekstall ini dia ya pin ekstall dan pin reset ekstall ini adalah sumber clock yang dibutuhkan oleh MCU nya atau mikrocontrollernya ya ini komponen eksternal yang bisa kita pasang dan kapasitornya di ditambahkan disini reset nah ini digunakan untuk mereset baik kita lihat sekarang ya apa hubungannya dengan sistem mikrokomputer baik kita lihat disini mikrokomputer ada CPU nah disini juga ada CPU ya namanya AVR CPU ini dia nih AVR CPU AVR CPU yang digaris putus-putus ini nah ini ya kotak oke nah ini ini CPU nya segini namanya dikasih nama AVR CPU CPU itu nanti terdiri lagi dari alu status register dan macam-macam namanya structure register general purpose register dan seterusnya ya ada juga data bus address bus ada di sini ya ini address bus nya di sini ada data bus jadi yang digambarkan dengan jalur-jalur panah ini adalah semuanya address data bus dan kontrol-kontrol bus ya sama dengan yang kita pelajari sebelumnya kemudian mana memorinya ya kalau ada CPU ada memori pasti nah memorinya ada di sini ya satu memorinya kita lihat di sini sebentar memorinya ada Oh ini dia ya ini memorinya di sini ya memori yang ROM ya kalau disini bukan ROM lagi namanya flash ya flash ROM ya sama sifatnya dia tidak bisa di di hub di apa namanya di write ya tidak bisa cuma bisa di read saja ini program flash namanya i memory ROM yang disimpan programnya di dalam sini jadi program-program kita buat akan disimpan dalam flash program ini atau ROM nya lah RAM nya mana RAM ini RAM nya ada ya SRAM jadi unit mikro komputer itu ada CPU ada memori memori sudah ada SRAM sama flash atau RAM sama ROM nya di sini ini ROM nya dianggap tapi jenisnya flash ada RAM nya di sini kemudian ada RAM tambahan ada ROM tambahan namanya eeprom disini eeprom nya mana ini dia ya eeprom jadi ini ada chip tambahan yang namanya eeprom eeprom ini independen dia ya dia bisa diisi program bisa juga tidak tidak terlalu penting nah yang paling penting itu mengisi program yang kita buat tuh ada disimpan di di sini SRAM juga ya yang paling sering digunakan nanti adalah program program flash sama sram ini ya kalau eeprom ini mungkin sekali-sekali kita pakai tergantung kebutuhan nah ada CPU ada memori dan IONya mana IONya inilah IONya ya IONya di sini nah yang keluar ke yang keluar dan masuk dari IC itu hanya IONya saja ya memori dan CPU nya nggak kelihatan tidak terlihat hanya di dalam nah karena itulah mikrokontrol ini berfungsi khusus dia ya jadi dia biasanya dikenalkan untuk fungsi-fungsi khusus tidak sekompleks komputer atau mikrokomputer yang biasa kita pakai untuk operating system seperti Windows Linux dan sebagainya ya atau Macintosh dan sebagainya kalau mikrokontrol dia tidak bisa secanggih mikrokomputer dia memang digunakan memang ukurannya kecil dan digunakan untuk hal-hal khusus tertentu untuk pengendalian khusus ya nah disinilah pin-pinnya dikeluarkan itu adalah IONya saja ya IONya saja nah ada berapa nih kalau admin kelepas 535 8 kali empat ada 32 IONya di sini ya oke kalau minggu kemarin waktu lalu kita belajar PPI itu cuma ada M3 kali 8 IONya ada 24 kalau ini malah M32 lebih banyak lagi nanti ada IC mikrokontrol email yang lain itu IONya lebih sedikit ya nanti tergantung jenis jenis-jenis ambas mikrokontrolnya tipenya apa oke nah itu sekilas tentang diagram blok jadi yang keluar itu cuma pin-pin IONya saja dari sebuah unit mikrokomputer nah inilah disebutkan mikrokontrol yang kompak yang kompak karena apa di dalamnya sudah ada memori bisa dari sudah jalan I.O. sudah ada M.C.P.O. nah baik kita kembali ke slide tadi Hai am media ya saya sekarang kita membuat M.M. sistem minimum dari at mega 8535 Kenapa saya buat dibuat di sini sistem minimum karena di sini adalah rangkaian yang membuat mikrokontrol ini berfungsi ya minimalnya seginilah komponen-komponen dibutuhkan untuk membuat mikrokontrol ini bisa berfungsi dengan baik ya tidak perlu lagi misalkan dikasih apa namanya komponen-komponen lainnya cukup ini saja dia sudah berfungsi makanya disebut dengan sistem minimum minimumnya seperti inilah maka komponen-komponen yang kita butuhkan dalam sistem ini adalah satu mikrokontrolernya ya ini gambar rangkanya saya buat kemudian apa yang kita butuhkan lagi otomatis yang kita butuhkan adalah power supply-nya power supply-nya apa power supply-nya power supply-nya kita gunakan kita buat dari power supply misalkan dari adapter 12 volt ya ada 12 volt ini kita beli di toko elektronik ini adapter 12 volt dengan jack-nya ya kemudian ini dihubungkan dengan ini barrel konektor ini ya kalau ini yang male-nya yang ini female-nya ya ini ini digambarkan adalah ini ya nah ini jack-nya nih ini dia oke kemudian ini switch ya switch sini ini dia switch toggle kita pasang kita butuhkan kemudian dioda ada IC regulator 7805 ini dia ya nah ini 7805 ini untuk menurunkan tegangan dari tegangan adapter 12 volt menjadi 5 5 volt ya karena mikrokontrol ini membutuhkan tegangan 5 volt ada kapasitor kita gunakan beberapa kapasitor ini 2200 ini 1000 mikro ini 100 nano ini indikator LED ya menunjukkan bahwa asnya powernya udah masuk atau belum ini resistor 220 kemudian ini beberapa dioda ya ini beberapa dioda kita gunakan untuk menurunkan tegangan menjadi 3,3 volt ini mungkin digunakan untuk modul-modul yang lain ada lagi kapasitor ya kapasitor 2 buah yang dihubungkan dengan RF GND PCC ya disini ini selanjutnya kristal nah kristal ini kita gunakan media kristal bentuknya komponennya ya kristal ini boleh digunakan boleh tidak ya karena kristal kapasitor internal juga ada jadi di dalam mikrokontroller ini sudah ada sumber clock dari di dalamnya yang paling tinggi itu 8 megahertz Hai ya jadi dia punya pilihannya ada satu ada 4 148 ya satu satu lagi tuh lupa saya mungkin 2 mega ya 148 atau 2 mega lupa saya yang pasti paling tinggi dari 8 megahertz yang 8 megahertz jadi amik kristal ini boleh dipakai boleh di tidak ya alternatif saja kalau ingin menggunakan kristal luar juga boleh maksimal adalah kalau megalap 535 35 ini sekitar 16 megahertz ya mudah-mudahan saya tidak salah 16 megahertz maksimum klok yang di yang di yang bisa diterima jadi frekuensi kloknya bisa diterima Hai nah kecepatan eksekusi dari mikrokontrol ini tergantung dari klok ini ya kalau 16 mega berarti kecepatan eksekusinya itu lebih cepat dibandingkan dengan 8 mega ya sama dengan kita mengistilahkannya dengan kecepatan prosesor layak kalau semakin tinggi frekuensi kloknya maka dia semakin cepat berpikir ya oke dan saya rasa ini tidak masalah karena 8 mega 18 megani sudah cukup tinggi ya tidak masalah jadi mungkin kita membutuhkan apa kondisi yang khusus untuk membaik mikrokontrol ini supaya cepat mengeksekusi amat baru kita bisa menggunakan kristal yang memiliki frekuensi yang tinggi sampai 16 megahertz ini ya 12 Mega juga bisa dan seterusnya jadi ini kristal bisa adalah alternatif penggunaannya kemudian ini kristal diletakkan di ekstral 1 dan ekstral 2 ya pin reset ini terhubung dengan switch ya switchnya switch reset seperti ini nah ini ya taktil switch ini kalau ditekan ya ini berarti dia terus menghubungkan pin reset ini ke ground ini ada gambar ground di sini ya nih skematiknya kemudian ada ini apa ini ini adalah pin header ya pin header ini satu ini dua yang seperti seperti ini pin header ya pin header ini kita gunakan untuk menghubungkan kaki-kaki mikrokontrol ini ke ke device atau perangkat luar nah pin header itu seperti ini seperti pagar ini bentuknya ya kita rakit jadinya setelah saya buat rangkaian seperti ini maka jadilah gambar PCBnya seperti ini ya ini saya buatkan PCBnya nah PCB ini bisa kita solder disini pin header pin headernya ini kapasitor ya ini ada barrel konektor tadi kini ada 7805 tadi ya ini ada isinya disini yang 40 kaki ini pin header ya ini pin header tadi kita bisa menancapkan atau menghubungkan apa device-device seperti sensor atau aktuator di pin pin header ini ya Nah ini ada apa namanya switch toggle switch toggle tadi ya ini pin header tadi ini juga pin header ini juga pin header ini juga pin header ya seperti pagar tadi nah inilah kita hubungkan ke ke sensor atau aktuator nah ini jalur programmingnya di sini ya untuk memprogram IC-nya ada di jalur sini dimana di sini dia ya ini jalur programming ini juga pin header semuanya tapi didobelkan jadi 10 kaki ya ini digabung jadi dua nah ini di sini ini untuk memprogram IC-nya jadi isinya diprogram lewat pin ini ya dari komputer dihubungkan ke sini dari dari apa programmer dihubungan ke sini komputer kemudian memprogram dihubungkan programmer itu masuk ke sini dan ini dimasukkan ke dalam flash e-prom nya dari mcu ini ya Nah kita lihat memori nya dari apa memori yang dimiliki oleh at mega8535 ya tadi ada dua ada dua macam memori nya yang pertama itu program memori atau flash tadi kemudian data memori yang disebut dengan SRAM tadi ya jadi SRAM tadi SRAM yang di blok diagram tadi itu untuk data memori Hai nah kalau yang program memori namanya flash flash ROM ya ini udah program baru disebut dengan flash flash ROM yang tadi Hai itu untuk menyimpan program memori jadi program itu nanti disimpan di flash kalau untuk data-data yang kita pakai data yang bisa hilang bisa tidak yang sementara aja kita simpan di SRAM ya yang simpan tidak permanen tapi kalau program kita ketik di komputer agar permanen simpannya di flash jadi Aver AR arsitektur memiliki Aver arsitektur Aver arsitektur atau Aver itu memiliki dua space memory utama yaitu yang pertama data memory yang disebut dengan SRAM tadi ya kemudian program memory yang disebut dengan flash ROM tadi atau ROM nya ya RAM sama ROM nya itu RAM nya disebut dengan data memory ROM nya disebut dengan program memory ya Hai kemudian ada tambahan Hai kemudian ada tambahan di selain itu at Megalapa 535 juga dikasih feature dia memiliki EEProm ya untuk penyimpanan data ya sama seperti yang ini nih ya penyimpanan data RAM juga lah tapi ramnya tidak bisa eh hilang datanya karena dia adalah EEProm jadi nih emm memori tambahan ya kemudian at Megalapa 535 itu ROM nya itu sebesar 8KB ya 8KB yang ramnya itu bisa diprogram ulang ya memori program yang bisa diprogram ulang nah ini ya untuk penyimpanan program yang kita buat di komputer ya Hai nah karena ya instruksi AVR ini adalah 16 atau 32-bit ya 16 atau 32-bit maka flashnya menjadi 4KB ya Hai ke 4KB kita pakai 16 ya 16 bit karena instruksi itu 16 bit maka tadilah katanya tadi berapa kapasitasnya adalah 16KB ya Hai kilobyte kilobyte ini baik baiknya berapa 8bit tapi karena instruksinya AVR itu 16bit maka ini dijadikan jadinya setengah jadinya makanya 4KB kali 16 11 sorry 4KB 4KB kali 16 ya 4KB kali 16 bukan 4KB kali 16 tapi 4KB kali 616 ya kali 16 Hai atau ini kalau ini gedeakan 16KB kali 8 ya 16KB kali 8 karena eh panjang instruksinya 16bit 16bit maka kapasitasnya berkurang menjadi 4KB maka kapasitasnya berkurang menjadi 4KB ya tapi sama aja semuanya karena ini 16bit baik ehm untuk ehm apa keamanan software yang kita buat ya yang kita buat mungkin kita mau proteksi ehm apa namanya soal program kita maka ehm program dat program memory atau flash programnya program memory nya itu dibagi menjadi dua bagian ya yang satu untuk program booting seksion program boot seksion dan satu lagi application program seksion ya atau bagian untuk programnya sendiri dan satu lagi untuk bagian booting programnya ya bagian booting programnya seperti gambar ini 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 kapasitasnya berapa ini kapasitasnya adalah dari alamat 0 0 0 heksa Hai sampai FFF heksa ya FF heksa ini panjangnya adalah 4 0 96 apa Hai kali 16 ya ini panjangnya apa 16 bit ini 16 bit ini dari sini ke sini ke sini itu 16 bit nah jadi ada 16 bit di sini kotak-kotak-kotak-kotak-kotak 16 tingginya adalah 409 eh 6 ya nampak 0 96 alamanya berarti dari 00 sampai FF ya FF Hai baik nah tinggi memory ini panjang memory ini dibagi dua oleh dia ya satu ini untuk application flash seksion yang seksion yang satu lagi untuk boot flash seksion yang boot flash seksion Hai nah ini amm digunakan untuk security bisa dia pakai ini ya bagian dari emm space memory yang boot flash ini digunakan biasanya untuk keamanan program kita itu bisa dibuat mungkin bagi yang sudah tingkat tingkat advance ya kalau bagi pemula mungkin enggak dia ini diabaikan kita pakai yang spesies ajalah yang application flash seksion ya Nah kemudian diberitahukan bahwasannya flash ini memory flash ini itu bisa ditulis dan dihapus sebanyak 10.000 kali 10.000 siklus ya jadi 10.000 siklus kata pabrikannya mengatakan bahwasannya kalau ini mau dihapus isi-hapus itu sebanyak 10.000 kali seandainya kalau sudah lewat dari 10.000 kali bisa jadi isinya tidak mau di diisi lagi udah jenuh udah ya sudah saturasi ya ini teorinya dari mungkin percobaan dari dari pabrikannya saya tidak pernah situ karena enggak sampai 10.000 sudah selesai programnya ya jadi masih banyak kesempatan untuk mengisi dan mengosongkan IC tanpa harus mengganti isinya karena red cycle nya masih banyak ya jadi kalau orang yang benar-benar untuk latihan bisa jadi ini latihan bagi pemula bisa jadi sudah 10.000 kali belum belum apa belum selesai juga latihannya isinya sudah rusak belum selesai belajarnya karena belum 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 mengerti-mengerti akhirnya sering isi-isi hapus-isi 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 hasinya rusak tapi kalau orang yang sudah mahir mungkin beberapa kali saja mengisi mengosongkan sudah sudah selesai programnya dan kita bisa menghemat IC selanjutnya ada memori data ya ini berarti ramnya tadi SRAMnya lah nah SRAMnya ini kalau punya atmel 8535 itu sebanyak 608 byte ya 608 byte 608 byte ini am ini dibagi-bagi ya dibagi-bagi itu digunakan untuk register file ya ada digunakan oleh IO memory ya dan internal data RAM oke nah ini dia ya ya sementara ini tadi eh kapasitasnya adalah 608 ya 608 byte jadi dari sini ya hingga ke sini itu itu sebanyak 608 byte oke yang 96 itu di sini ya atau di sini nah 96 location nya yang di sini ya itu digunakan oleh register file dan IO memory ya sedangkan next nya yang di sini tadi itu merupakan 512 byte itu milik data ya untuk menyimpan data seperti kita buat antivariable atau data yang yang kita masukkan dari luar ya sewaktu kita membuat program ya Nah kalau yang ini itu digunakan untuk register register nanti namanya namanya register alamatnya itu dari 0 sampai 95 ya 95 ini 3f jadi dari dari R0 sampai 3f Oh maaf dari ini 3f ya 0 sampai 3f menit tambah dengan 32 by disini jadi semangnya 96 ini ya di sini 32 byte di sini 32 byte di sini sisanya ya jadi sing sehingga totalnya 96 sementara disini 52 512 ya yang sisanya 512 nah register register ini nanti kita kenal kit waktu kita membahas mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh mikrokontrol at mega8535 yang jadi register itu ini karena data nama tulisan yang register ya register itu sebenarnya memori ya memori space memory lah space memory sebanyak 1 byte Hai nanti register itu ya kita kenal nanti register ini kepenting kalau belajar mikrokontrol harus paham registernya register itu sebenarnya adalah sebenarnya 1 byte data dimana dia memiliki satu satu alamat ya memiliki satu satu address ya address register ini dikasih nama macam-macam ini ya R0 R1 dan seterusnya nanti ada nama-nama register tentu jadi sekali lagi kalau anda nanti kedepannya akan mengenal register itu sebenarnya adalah tempat penyimpanan data 1 byte ya gimana register ini memiliki nama khusus ya misalkan nanti saja register tcn0 ya register apalagi tcr0 dan register ddr register apa namanya port atau pin nah itu itu nama dari register padahal dia sebenarnya misalkan seperti ini ya register namanya pin namanya pin padahal dia itu sebenarnya adalah memori 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 nya letaknya di memori yang isinya 8bit yang adresnya itu misalkan di 09heksa ya ini adresnya ini adalah datanya dan ini nama registernya ya anggap saja kemarin kalau kita kita belajar memori memori itu ada lantai lantai itu memiliki beberapa kamar nah nama lantai ini namanya pin misalkan ya namanya pin alamatnya di lantai 09heksa ya nah isinya ada 8k kamar itu dia ya nanti istilah register seperti itu jadi memori yang sifatnya RAM dia kalau misalkan ini apa dia listriknya atau juta satu dayanya hilang maka isi isi datanya juga juga hilang karena dia bersifat RAM yang random access memory volatile nanti tadi ya yaitu menguap saat suplainya hilang oke jadi Regis register tadi kemudian eeprom eeprom ini admin 853 memiliki 512 byte eeprom oke eeprom ini bisa menyimpan data sama seperti RAM tapi sifatnya dia RAM nya tidak hilang datanya ketika suplainya dihilangkan ya jadi inilah eeprom nah ini bisa digunakan untuk tujuan khusus nantinya misalkan menggunakan salah kita membuat sebuah mikro kasih buat sistem yang menggunakan mikrokontrol untuk menyimpan password misalkan ya Nah bisa saja pesan kita simpan di eeprom karena di karena di ROM nya atau flash ROM yang gak bisa disimpan disana diram juga bisa karena hilang nanti ya maka disimpan lagi eeprom eeprom ini pabriknya mengatakan bahwasannya dia bisa diisi dan dihapus sebanyak 100.000 kali lebih banyak dibandingkan dengan siklus flash ROM nya tadi ya di eeprom eeprom ini tidak mengganggu RAM dan ROM ya Ayo kita lihat pin perpin dari microcontroller at megal 800-35 tadi pinnya banyak ya pin IONya ada ada berapa 32 pin IONya yang masing-masing ada port A port B port C dan seterusnya port D ya Nah ini kita lihat satu pin saja misalkan saja pb.0 kita kita lihat satu pin sini saja misalkan 1p ini ternyata kita di dalamnya itu ada proteksi dioda ya ini enggak kelihatan yang di dalam di dalam dari IC nya ya ini pinnya di sini misalkan namanya P port B0 oke di sini ada protection diodanya jika misalkan kita terbalik memasang politas ya di pinnya itu bisa diprotesi oleh dioda ini di dalamnya juga ada resistor pull up RPU ya yang bisa diaktifkan dan bisa di non-aktifkan melalui transistor ini atau FAT ini atau MOSFET ini ya jadi setiap pin itu memiliki RPU R pull up PU itu sama dengan pull up Hai ya R itu resistor resistor pull pull up kenapa pull up karena dia dihubungkan ke VCC ini VCC ya ya VCC ini ground nah setiap output itu setiap output atau input setiap pin daripada port ya itu memiliki karakteristik yang sama ya baik itu waktu sync maupun waktu source ya apa maksudnya ini waktu sing sama source sing itu maksudnya eh source dulu ya source itu maksudnya kemampuan dia mengeluarkan arus sebesar dia bisa memasukkan arus dari dalam keluar yang disebut dengan kemampuan sing-nya nah singkaran atau source-nya sekarang ya sing source ini biasanya biasanya di dikasih satuan tuh miliampere biasanya 20 mili 20 miliampere untuk setiap pin itu bisa 20 miliampere baik itu sing mahluk ataupun source ya simetris yang disebut sini sih simetris simetrik karakteristik ya ini cukup untuk satu satu pin itu cukup untuk mendrive satu buah led ya secara langsung kenapa led itu biasanya butuh arus maksimum 20 miliampere jadi kalau saya hubungkan sama led sekalian sini ya eh Hai maka dia mampu ya cukup-cukuplah itu Hai cukup ya karena dia maksimumnya adalah satu mpin ini bisa mengeluarkan dan meng-source kan itu sebesar 20 miliampere karena led itu biasanya 20 miliampere ya didatasitnya maksimum ya dia juga bisa memasukkan 120 miliampere simetris Hai setiap por itu setiap pin port itu memiliki masing-masing resistor pull up yang bisa diaktifkan dan tidak diaktifkan ya restore full up dia memiliki restore full up restore ini bisa tidak diaktifkan bisa diaktifkan ini ada full up resistor yang di dalamnya ini sudah adanya nah ini terhubung ke VC CC restore full up ini adalah restoran seperti ini ya misalkan saja ya microcontroll ini emm sewaktu inputnya tidak ada ya tidak ada kita anggap seperti ini ya saya kasih switch seperti ini nah ini switch nah ini logiknya kalau switchnya terbuka seperti ini logik disini tanda tanya ini ini logiknya high atau low ya high atau low Hai tidak tahu masih don't care kalau saya tekan disini terhubung ke ground usutupansi di sini 0 Hai Oh sudah pasti nol karena apa karena terhubung ke ke ground kalau saya buka lagi maka di sini ini logiknya apa satu juga enggak nol juga enggak ya Nah kalau mau pasti satu batin dikasih resistor ke VCC ya nah VCC sehingga sewaktu ini terbuka ada resistor yang membuka ke VCC pin ini sehingga di sini jadi high ya kalau ditekan jadi low kalau dibuka jadi high kayaknya dimana karena dada resistor full up nah ini laser full up ya resistor full up full up itu di dipul ke up up itu VCC jadi resistor yang dihubungkan ke VCC nah restore ini tidak perlu kita beli lagi karena sudah ada di dalam microcontroller yang sudah bisa kita aktifkan dan aktifkan dari program ya makanya itu gunanya air pull pull up untuk menghindari kalau seandainya port ini pada keadaan floating tidak terhubung ke mana-mana atau mengambang mengambang baik semua IO pin memiliki proteksi dioda ini tadi saya bilang bahwasannya pin ini memiliki proteksi dioda proteksi ya baik itu proteksi yang ke VCC maupun ke ground ini ke VCC nya ini ke groundnya jadi udanya yang ke ground itu ada untuk proteksi ke posisi ada untuk apa proteksi apa kalau seandainya kita memasukkan tegangan yang terbalik di di pin setiap pinnya Oke jadi jangan khawatir pinnya enggak rusak baik kemudian nah ini kita sudah mengenai register ada tiga macam memori atau register IO ya yaitu untuk setiap port setiap portnya memiliki register yaitu register port register ddr register pin ya port ini apa itu adalah data register ya port itu data register kemudian ddr itu adalah data direction register ya pin itu adalah port input register Nah jadi setiap port 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 A B C dan D itu memiliki masing-masing tiga ya tiga register oke register yang namanya port Hai register yang namanya ddr makanya disini ada x-nya ya x-nya itu bisa jadi ABCD ya ada register pin ya ya pin ya pin x-nya ini bisa A B C atau D ya jadi pin D pin B pin C pin A ddr a ddr b ddr cd rd port A port B port C port D ya kena deknya jadi setiap port memiliki tiga register Ya masing-masing 3 register Register ini namanya port D DDRD PIN D Atau port A DDRA PIN A Dan seterusnya Register ini untuk menyimpan data-data Yang kita hubungkan dengan masing-masing Masing-masing port Kita lihat DDR ini DDR bit Kita lihat masing-masingnya Jadi saya ulangi lagi disini DDR tadi apa artinya Data direction register Data direction register Disini tadi sudah dijelaskan Bahwasannya ini saya hapus dulu Pointer Kita hapus semua yang ini Nah ini ya Jadi setiap port Itu memiliki Yang namanya Register port X Port X ini Kepanjangannya adalah Data register Ya Atau disingkat port X Kalau DDR itu kepanjangan dari Data direction register Ya Itu DDR Kalau PIN Itu kepanjangannya adalah Port input pin Ya Port input pin Nah kita singkat aja Dengan nama port DDR dan Dan pin Baik DDR pin Ini DDX Semuanya DDR ini ya DDR DDRN DDRXN Nah ini artinya apa Ini misalkan X nya bisa diganti A, B, C, D D, D, R, A N itu bisa 0 sampai 7 Ya Saya buat disini X itu Bisa A, B, C, D, N itu dari 0 sampai 7 Ya Jadi kalau DDR Titik 0 DDR A titik 0 Berarti ya Bit yang ada di Pin A0 tadi ya Nah DDR X bit ini Di dalam DDR register Itu Digunakan Untuk Mengatur Arah Dari Satu pin Ya Rela satu pin Oke Maksudnya apa ini Kita lihat Dulu Gambarnya ini ya Saya gambarkan dulu Mikrocontrollernya Hanya di Port B saja ya Yang port yang lainnya Saya anggap Nanti mewakili lah Dari port B Port B Kita perhatikan hasil Satu port aja ya Ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 8 ya 8 Maaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Ini port B0 P B0 P B1 P B2 Sampai P B7 Oke P B7 Nah Maksud dari ini DDR DDR Isinya kan DDR XN ya Berarti saya bisa buat DDR B Titik 0 Ini Register DDR B Tidak Register DDR B Saya buat disini dulu ya Saya buat Register yang namanya DDR DDR B Itu memiliki 7 Bit Sorry 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada penghuni nya 8 Namanya DDR DDR B Kalau DDR nya nanti punya sendiri ya Masing-masing bit nya dari 7 Maaf 7 6 5 4 3 2 1 0 Ya Nah Ini digunakan Ini panjang tadi Data Direction ya Digunakan untuk Menjadikan PIN ini Input Atau Output Ya Input atau Output Ya Jadi Register DDR ini Digunakan untuk Men-setting Port ini Bisa jadi input atau output Dan malah lebih spesifik lagi Kalau seandainya ada misalkan DDR B Titik 0 Berarti kita Men-settingkan Satu PIN saja Yang ini Mau dijadikan input Atau output Ya Maka Jika DDR Misalkan B Titik 0 Yang ini Nah ini ya DDR B Tapi titik 0 Yang ini Titik 0 Itu Kalau saya kasih Logic nya Satu Ya Yang ini Saya kasih logic 1 Maka PIN yang Port B 0 Ini Akan Dijadikan Sebagai Output Nah Jadi panahnya Keluar nanti Sekali lagi Saya bilang Kalau seandainya Ditulis dalam program DDR B Titik 0 Sama Dengan Satu Maka Anda Telah Membuat PIN PB 0 Ini PIN PIN Nomor 1 Dari micro Control Itu menjadi Sebuah Out Output Ya Output Nah Kalau diisi 0 Disini Maka Dia menjadi Input PIN Jadi dia bisa Menjadi PIN In Input Bisa Datanya Bisa Masuk Bisa Keluar Jadi Kalau DDRB 0 Nomor 1 Jadi Output Kalau Saya Jadikan 0 Maka Jadi In Input Data Direction B 0 Saya Jadikan Sama Dengan 0 Maka Dia Jadi Input DDR B 0 Sama 1 Berarti PIN Ini Jadi Output Khusus PIN Ini Nah Ini Khusus PIN Kalau Ingin Membuat PIN Ini Saja Yang Jadi Output Bagaimana PB 7 Saya Buat Di Sini DDR B 7 Sama Dengan 1 Sudah Jadi PIN PB 7 Bisa Jadi Output Oh Saya Mau Buat Yang PB 6 Jadi Input Saya Tulis Di Sini DDR B 6 Sama Dengan 0 Sudah Jadi Input Disini Misalkan Yang 0 DDR B 0 Saya 0 Berarti Dia Menjadi Input Ini Jadi 1 Berarti Ya Kalau DDR B Yang 0 Itu Saya Kasih 0 Maka Jadilah Input DDR B Yang Ke 1 Atau DDR B 1 Saya Sisi 1 Maka Dia Jadi Out Output DDR B 2 Berarti Bit Yang Kedua Maka Dia Menjadi Output Ini Dia Jadi Setiap Bit Itu Bisa Kita Atur Mau Jadi Input Atau Output Ini Berlaku Untuk Port Yang Lain Misalkan DDR C 0 Ya Saya Sama Dekan Dengan 1 Berarti Jadilah Pin C0 Yang Ada Di Micro Control Jadi In Output Jadi Output Kemudian Port Lagi Register Port Tadi Ini Saya Hapus Dulu Register Port Erase All Ya 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 Kemudian Ada Register Yang Namanya Port Ya Port Ini Apa Ini Port Ini Register Port Ini Berarti Bisa Jadi XN Berarti Port Kalau Port XN Itu Berarti Bisa Port A Titik 0 Ya Atau Port B Titik 1 Terserah Ini Net Ini Net Net Rali Jika Saya Isi Misalkan Saja Tadi Tadi Ada Gambar Apa Tadi Gambar Misalkan Sini Khusus Saja Lelah P Sekarang Khusus Satu Bit Saja Misalkan Disini Ada Pin Yang Namanya PB 0 Ya PB 0 Tadi Kalau DDR Yang Misalkan Kita Setting Ini Untuk Yang Ini DDR Saya Setting DDR DDR B 0 Itu Sama Dengan 0 Sehingga Dia Maksud Saya Misalkan Sama Dengan 1 Saya Isi DDR B 0 Sama 1 Otomatis Dia Jadi Out Output Kemudian Ada Lagi Yang Saya Setting Port Nya Lagi Port Nya Port Nya Port B 0 Nah Ini Kan Ada Port X N Ini Berarti B Isnya B N B 0 Sampai 7 Port B 0 Sama Dengan 1 Artinya Apa Ini Ini Kalau DDR Tadi Membuat Port B 0 Jadi Input Port B 0 Sama Dengan 0 Ini Berarti Membuat Maaf DDR B 0 Sama Dengan Satu Berarti Dia Menjadi Output Kita Sudah Membuat Pin Ini Jadi Output Kemudian Yang Instruksi Di B Port 0 Sama Dengan 1 Berarti Mengeluarkan Data Logik 1 Keluar Dari PB0 Ini Maksudnya Nah Ini Tadi Jika PB0 Di Isi Logik 1 Ya Maka Output Nya Akan Kelu Data Apa Namanya Data Logik Hike Akan Keluar Dari Port B 0 Nah Ini Yang Ini Nah Ini Ini Nanti Dulu Entar Maaf Saya Lewati Dulu Jika Port Apa Namanya Yang Tadi Port B Misalkan 0 Saya Kasi Logik 1 Ya Ketika Pin Ini Dikonfigurasi Sebagai Output Nah Tadi kan Sebagai Output Sudah Kita Jadikan Output Ya Jika Kita Kasih Port B 0 Sama Dengan 1 Maka Di Port Itu Akan Mengeluarkan Logik High Atau Logik 1 Nah Kalau Misalkan Kita Ingin Menjadikan Dia Logik 0 Maka Cukup Dengan Port B 0 Sama Dengan 0 Maka Keluarlah Data Disini Logik Low Nah Ini Keterangan Disini Jika Port B 0 Itu Di Isi Logik Zero Atau Seperti Ini Ketika Pin Itu Masih Sebagai Output Maka Di Pin Tersebut Akan Keluarlah Logik 0 Logik 0 Oke Ternyata Register Port Ini Digunakan Untuk Mengeluarkan Angka Mengeluarkan Angka Keluar Baik Logik 0 Maupun Logik 1 Sedangkan DDR Ini Digunakan Untuk Menkonfigurasi Pin Itu Dia Sebagai Input Atau Output Ya Nah Bagaimana Cara Mengaktifkan Pull Up Register Sorry Pull Up Resistor Tadi Kalau Tadi Pull Up Resistor Saya Jelaskan Secara Teori Saja Tapi Tidak Saya Jelaskan Bagaimana Cara Mengaktifkannya Maka Disini Cara Mengaktifkan R Pull Up Itu Supaya Tidak B Resistor Itu Dengan Cara Keluarkan Data Di port XN Logiknya Satu Ketika Apa Ketika Port itu Dijadikan Input Nah Ini maksudnya Apa ya Oke Misalkan Tadi ya Air pull up Tadi awalnya Tidak aktif Kalau dari pabrik Tidak aktif Air pull up Kita ingin Mengaktifkan Air pull up Yang di dalam Ya Di dalam Tadi RPU Yang tadi Di dalam Saya ingin aktifkan Bagaimana caranya Pertama Jadikan dulu Pin ini Input Oke ya Jadi misalkan Jadikan input Apa jadinya Misalkan Ini saya ingin aktifkan Resistor dalam Pull up Yang di pb0 Saja Maka katanya Tadi Jadikan dulu Sebagai input Di port b0 Maka saya buat sini Ddrb.0 Sama dengan 0 Ini berarti Menjadikan dia Sebagai input Kemudian Keluarkan logic 1 Di Port b0 Maka saya buat sini Port B.0 Sama dengan 1 Nah Ini cara Bagaimana Mengaktifkan Air pull up Yang di port Pb.0 Ya Sama dengan aktif Nah Ini lihat Ini ya Kalau Ddrb nya Titik 0 Sama dengan 0 Dan port b Titik 0 Sama dengan 1 Itu berarti Kita sudah Mengaktifkan Air pull up Yang ada di port b B0 Berbeda dengan ini Tadi ya Coba lihat Tadi kita Ceritakan Adalah Bagaimana Mengeluarkan data Keluar Tadi ddr nya Sama dengan 1 Ya Kemudian Port B.0 Sama dengan 1 Ini berbeda Dengan yang di sebelah Beda ini Kalau seperti ini Kita buat program Maka air pull up nya aktif Tapi kalau ini Kita buat program Kita ketikan program Maka air pull up nya Tidak aktif Tapi dia menjadi Output saja Ya Karena ddr b Itu dijadikan Sebagai output 1 Kemudian Datanya dikeluarkan Logic sah 1 Data dikeluarkan Logic Logic 1 Di port B0 Ya Jadi tidak sama Dengan yang Sebelah sini Ya Kalau ini Cara mengaktifkan Air pull up Kalau ini Cara mengeluarkan Data height Ke Pin B0 Ya Pin B0 Di sini Pin B0 Di sini Quardia height Nah Nah kemudian Kita lihat Register Register Yang Diceritakan Tadi Registernya Satu port Itu ada Tiga yang dimilikinya Misalkan saja Port A Itu memiliki Tiga register Ddr Port Dan pin Ya Tadi ada Pin XN Port A XN Ddr Eh sorry Pin XN Port XN Ddr XN Ya Nah Kita ambil Salah satu contoh saja Ya Jadi Saya bilang Bahwasannya Port A itu Memiliki Tiga port Eh Tiga register Salah satu registernya Namanya port Ya Port A Port A Ini dia Namanya port A Port A ini juga Punya teman-teman yang lain Yang dimiliki oleh Port B Port C Port D Ya masing-masing Port A ini Kepanjangan dari Port A data register Ya Isi dari port A ini Satu register ini Memiliki Delapan bit Anggotanya Ya Ada port A0 Port A1 Port A2 Port A3 Port A4 Port A5 Port A6 Port A7 Oke Nah ini Namanya register Port A Makanya disini Tulis Register yang Isinya Anggotanya adalah Delapan bit Ini Itu namanya Register Port A Dalam register Port A Terdapat anggota Port A0 Port A1 Port A2 Port A3 Port A4 Port A7 Ya Port A7 Nah Nah Setiap Bit yang ada di port A Ini bitnya Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Dari port A Itu bisa dibaca Bisa ditulis Jadi bisa kita baca Isinya Disini Port A7 Apa logiknya 1 atau 0 Kita bisa membaca Secara individu Baik itu Port A7 Port A6 Port A6 Port A0 Kita bisa baca Satu-satu Tanpa harus membaca Semuanya Nah Ini bisa di Read sama Write Berarti Write bisa ditulis Mau saya ganti Statusnya disini Menjadi High Atau Low Bisa Kemudian Itu Post-nya Read write nya Berarti Berlaku untuk Semua Pin port Bisa read Bisa write Nah Ini adalah Initial value Jadi Apa namanya Microcontroller itu Aktif Pertama kali Maka isi Nilai awalnya Itu adalah Semua isinya 0 Semua isinya 0 Nah makanya Disebut dengan Initial value Jadi semua isinya 0 Sewaktu kita start Misalkan Sewaktu kita reset Sewaktu kita Pertama kali Meng-onkan Power supply Maka isi Dari semua register Yang ada di port A Ini 0 Juga di port B Juga di port C Juga di port D Ini sama Prinsipnya sama dengan Yang di port A Cuma beda nama saja Jadi Setiap bit Itu bisa diisi 0 Atau 1 Ini Yang disebut dengan Data register Port A Oke Ini kita anggap Sama dengan Yang port-port yang lain Port A Port C dan Port D Atau yang lainnya Selanjutnya ada DDR tadi ya DDR DDR itu panjangan Dati Dari data Direction register Ini tadi yang menentukan Apa Yang menentukan Apakah pin Dari Port A itu Bisa jadi input Atau out Output Nah DDR A ini Atau DDR B Atau DDR C Atau DDR D Itu masing-masing Memiliki Memiliki 8 bit Dalamnya Ada 8 bit Apa namanya Masing-masing ada 8 bit Penghuni ya Yang disebut dengan DDA 0 DDA 1 DDA 2 Sampai DDA 7 Ya Kalau yang di port B Berarti DDB 0 DDB 1 Sampai DDA 7 Nah Setiap bit ini Bisa diganti-ganti ya Bisa di read Bisa di write Bisa kita ganti isinya Mike 0 Waktu 1 Kemudian Initial value nya Berarti Nilai awalnya Itu semua Logic Logic 0 Nilai awal ini Adalah nilai Sewaktu Mikro control nya Baru mulai bekerja Pertama kali Diisi 0 Ya Diisi 0 Itu data direction Yang menentukan Apakah Apa tadi Pin itu Bisa di input Atau out Output Register yang terakhir Adalah Namanya Register pin Pin ini bisa Pin A Pin B Pin C Dan pin D Ini pin Register Itu digunakan Terdapat 7 Pula di dalamnya Terdapat 7 Buah anggota Yang masing-masing Pin A Titik 0 Sampai Pin A Titik 7 Pin A Titik 7 Ini digunakan Untuk Menampung Data Yang sudah Masuk Dari luar Dari luar Kedalam Mikro Controller Makanya Disebut Dengan Nama Input Pin Atau Input Pin Address Atau Input Pin Address Jadi Register Inilah Yang akan Menampung Data Dari Dari Luar Misalkan Data Dari luar Diisi 10 10 10 10 10 Saya Kasihkan Datanya Ke Pin A Ya Ke Pin A Keregister Pin A Otomatis Nanti Di pin A Ini Ini Ada Angka 10 10 10 10 10 10 Ya Karena data Ini kita Masukkan Dari luar Kedalam Kalau kita Buat Seperti Ini Pin A Sama Dengan 0 1 0 1 0 1 0 1 B Ya Sorry 0 X B Maka Isi Register Ini Akan Ada Ini Ya Nah Ini Saya Daburkan Tadi Apa Di Pin Ini Tadi Ada 0 Ada 1 Ada 0 Ada 1 Ada 0 Ada 1 Ada 0 Ada 1 Ya Atau Kalau Saya Ingin Tidak Berbarengan Saya Ingin Satu Ini Saja Saya Isi Ya Maka Bisa Saja Saya Buat Pin A Titik 0 Sama Dengan Logik 1 Berarti Saya Isi Aja Ini Sini Dengan Logik 1 Tanpa Harus Mengganggu Yang Ini Ya Saya Tidak Mengganggu Yang Ini Saya Akses Yang Ini Maka Saya Bisa Akses Dengan Seperti Ini Atau Saya Ingin Ini Jadi 0 Silahkan Maka Saya Tinggal Buat Pin A Titik 7 Sama Dengan 0 Nah Ini Bisa Membuat Ini Saja Yang Di Apa Di 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 Eksekusi Di Di Pengaruhi Misalkan Itu Saja Data Data Yang Masuk Nah Ini Data Yang Masuk Dari Luar Dari Luar Ini Juga Data Yang Bukan Ditulis Data Yang Dari Luar Kemudian Register Ini Hanya Bisa Dibaca Jadi Saya Baca Saja Misalkan A Sama Dengan Pin Pin Apa Pin B Titik 0 Berarti Saya Hanya Bisa Membaca Satu Bit Disini Saja Maaf Pin A Titik 0 Misalkan Kalau Saya Buat A Sama Pin A Titik 0 Berarti Saya Hanya Membaca Disini Saja Masuk Ke Bit A Kalau Saya Buat Misalkan A A Sama Dengan Pin A Itu Artinya Saya Masukkan Semua Satu Register Ini Kedalam Variable A Yaitu Guna Dari Register Pin Untuk Menampung Data Yang Ada Dari Dari Luar Masuk Kedalam Dan Disimpan Di Register Pin Pin A Pin A Pin C Oke Baik Saya Rasa Untuk Pertemuan Kali Ini Untuk Port Saja Dulu Dan Disini Saya Akan Memperkenalkan Sedikit Dengan Software Yang Kita Gunakan Yaitu Code Vision Dan Proteus Nanti Ya Code Vision Dan Proteus Nah Bagaimana Caranya Kita Menggunakan Code Vision Proteus Ini Kita Jelaskan Disini Sedikit Code Vision Ini Digunakan Untuk Memprogram Nanti Menulis Program Atau Program Editing Nanti Program Editing Nya Atau Menulis Program Nya Dengan Bahasa C Berbahasa C Berbasis C Bahasa C Itu Kita Buat Code Codenya Di Code Vision AVR Sedangkan Untuk Simulasi Ini Simulasi Simulasi Rangkaian Mikro Controller Rangkaian Berbasis Mikro Controller MCU Itu Kita Bisa Gunakan Proteus Simulasi Rangkaian Berbasis M.C.U Kita Bisa Pakai Proteus Program Kita Ketik Di Code Vision Nanti Kita Link Ini Cara Menggunakannya Code Vision Pertama Saya Cari Dulu Shortcut CFR Ini Berarti Anda Sudah Menginstall Terlebih Dahulu Nah Misalkan Sini Install Dulu Misalkan Saya Pakai Yang Versi 312 Mungkin Nanti Anda Cari Yang Versi Di Bawah Juga Tidak Apa Apa Nah Ini Seperti Ini Misalkan Waktu Masih Kosong Seperti Ini Kosong Tidak Ada Apapanya Kemudian Bisa Kita Buat Misalkan File New New Project Ini New Project File New Project Kemudian Kita Pakai Wizard Atau Tidak Bisa Saja Kalau Pakai Wizard Ini Nanti Ada Panduan Ya Oke Pakai Wizard Misalkan Yes Ice Yang Kita Pakai Mega Maka Kita Pilih Yang Di Atas Saja Oke Lalu Kita Mulai Setting Dulu Kita Pertama Chip Nya Dulu Chip Nya Mega 8535 Ini Bisa Dipilih Ya Banyak Disini Kita Pilihat Mega 8535 Ini Kemudian Clock Nya Tadi Crystal Kita Pakai Berapa Mega Misalkan Kita Pakai Crystal Yang Di Dalam Saja Maksimum 8 Mega Maka Disini Saya Ketikkan 8 8 Disini Oke Kemudian Port Port Ini Ada 4 Disini Port A Port B Port C Dan Port D Tadi Kan Ini Kita Bisa Jadikan Input Atau Out Out Ini Bisa Kita Tekan Ini Bisa Jadi Input Out Input Out Mana Silahkan Pilih Misalkan Output Ini Output Ini Output Selang Seling Boleh Terserah Kita Port D Di Port A Misalkan Saya Jadikan Input Semua Port B Jadikan Output Semua Silahkan Saja Dan Serusnya Yang Lain Nanti Kita Pelajari Oke Kalau Sudah Seperti Ini Setting Kita Tinggal Program Generate Save Exit Generate Save Dan Exit Disini Kita Kasih Namanya Misalkan Ini IO Oke Save Kita Kasih Nama Yang Sama IO Save Saya Kasih Nama Yang Sama Lagi IO Save Tiga Kali Dia Minta Untuk Pertama Kali Maka Jadilah Program Ini Program Ini Ini Tani Saya Close Saja Ya Jadilah Wizard Yang Tadi Program Yang Sudah Dibuatkan Oleh Wizard Tadi Ya Ini Mungkin Nanti Dilihat Tidak Jelas Tidak Apa Cara Makanya Saja Oke Kita Boleh Ketik Program Di Sini Dalam Wire 1 Kita Ketik Misalkan Disini Bla Bla Pake Bahasa C Dan Seterusnya Ya Nanti Ada Tutorial Oke Setelah Kita Buat Sini Program Maka Kita Jalankan Proteus Oke Proteus Ini Proteus Ada Disini Saya Pake Proteus 8 Maka Saya Harus Running Pake Administrator Klik Kanan Disini Run Administrator Run As Administrator And As Administrator Ya Nah Kita Tunggu Dulu Sampai Selesai Oke Selesai Tunggu Nah Ini Misalkan Saya Buat New Project Disini New Project New Project Ya Ini Saya Kasih Nama Misalkan Disini Saya Anggap Sudah Nama Sudah Bagus Next Oh Ya Saya Kebetulan Ada Oke Kita Kasih Nama Baru Aja Ya Nama Barunya Misalkan Project Saja Ya Project Saja Saya Kasih Nama Kemudian Next Next Kemudian Next Ya Kemudian Finish Ya Finish Nah Disini Sudah Ada Simulator Saya Misalkan Mau Tambah Isat Mega 8535 Saya Klik Yang Disini Ada Simbol P Disini Pick Komponen Kemudian Saya Cari Disini At Mega Ketik Sini At Mega 8535 Disini Ya Nah Ini Sudah Dapat Ini Kemudian Saya Oke Kan Nah Kita Buat Dulu Rangkaian Disini Kita Buat Rangkaian Khusus Disini Apa Yang Dibutuhkan Di Rangkaian Kemudian Kita Masukkan Programnya Yang Sudah Kita Buat Tadi Di Di Kode Kita Masukkan Kedalam IC Kemudian Kita Running Nanti Ya Oke Saya Rasa Itu Dulu Perkenalan Dengan Microcontroller Khususnya Di Port ABCD Dan Pengenalan Code Vision Dan Proteus Jadi Sebaiknya Di Komputer Masing-masing Sudah Disiapkan Code Vision Dan Proteus Untuk Menginjak Ke Materi Berikutnya Demikian Saya Rasa Untuk Saat Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lua . SES